Halo teman-teman, jadi ini adalah video pertama aku, dan hari ini aku mau kasih tur kampus dimana aku belajar bahasa Korea selama satu tahun di kampus Korea. Sekarang aku lagi di live, dan aku mau keluar sekarang, ikutin aku terus ya! Ini adalah jalan keluar dari dormitori kami. Semua mahasiswa yang tinggal di asrama akan diberikan kartu akses ini yang bisa kami pakai saat keluar atau masuk ke asrama. Pertama-tama, tepat di depan asrama kami ini adalah student lunch. Tempat ini adalah dipakai untuk kami, untuk menjamu tamu-tamu kami, atau untuk belajar bersama teman-teman, sesama mahasiswa. Aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana isi di dalam gedung ini. Ngomong-ngomong, di kampus aku ini ada 4 jenis dormitori. Nah, tempat tinggal aku ini adalah gedung internasional, dormitori internasional, yang bernomor 3B. Jadi, di sini ada 4 jenis dormitori, yang mana 3 di antara 4 ini adalah dipenungkan untuk mahasiswa Korea. Sedangkan kami, mahasiswa internasional, ditempatkan di Kukye Senggalkan atau dormitori khusus untuk mahasiswa internasional. Ini aku mau masuk ke student lunch, dan aku masih harus tempelkan kartu akses aku di sini. Nah, tempat ini kebetulan dipenuhi dengan barang-barang mahasiswa yang mereka tinggal karena mereka sedang liburan atau sedang pulang kampung atau ada beberapa yang sudah pindah kampus. Di sini juga ada printer nih. Jadi, kalau mau print dokumen, bisa ikuti petunjuk yang ada pada monitor, lalu bayar menggunakan kartu yang bisa ditempel pada mesin ini. Kalau kita ke sisi sini, ini ada shared kitchen atau dapur bersama yang biasa digunakan oleh mahasiswa Korea yang tinggal di gedung ini, yaitu gedung dormitori 3A. Nah, dari sini kita bisa ke setaksil atau tempat untuk laundry pakaian. Yang mana tempatnya ada pembatas antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Untuk bayarnya sendiri, sekali kita mencuci baju adalah 1.000 won atau setara dengan 12.000 rupiah. Lalu, di sebelah setaksil ada yang namanya daring shill atau tempat untuk setrika. Tempat ini adalah gratis untuk semua mahasiswa. Sekarang kita akan keluar karena aku mau menunjukkan beberapa tempat lain yang ada di kampus. Nah, tepat di depan gedung Pengwalkuan atau gedung dormitori 3A ini ada posat pump. Di sebelah posat pump ada tempat khusus untuk kami mengambil paket-paket yang dikirimkan untuk kami. Untuk dapat mengambil paket, kami harus mengisi formulir ini. Yang mana formulir ini harus diisi dulu oleh pengirim paket. Kemudian, pengambil paket akan diminta untuk mengisi kapan dan jam berapa kami mengambil paketnya. Di bagian luar dari gedung ini, kita dapat melihat ada gedung dormitori 2A dan 2B yang ada di seberang sana. Kemudian, jalan itu adalah jalan yang biasa aku pakai untuk bisa sampai ke kelas. Maaf ya guys, kalau suaranya kurang begitu jelas karena ini musim panas, jadi ada suara kumbang yang bising sekali, jadinya kadang rada terganggu. Tapi ya karena memang mereka munculnya di musim panas, ya nggak ada yang bisa kami perbuat. Biasanya aku kalau lagi mau ke kelas, Terus aku lewat tangga dari sana sampai nanti naik, terus bisa sampai di atas sana. Mungkin kali ini aku bisa kasih tunjuk ke kalian sisi kampus yang sebelah sini dulu. Ntar lagi aku akan kasih lihat sisi sebelah sana. Di sisi sana ada lapangan sepak bola yang tentunya bisa untuk main sepak bola atau sekedar lari ataupun jogging. Ini lagi sepi guys karena ini adalah liburan musim panas untuk mahasiswa Korea. Yang terlihat di situ adalah pintu timur kampus. Lalu kita akan pergi ke bagian sini yang dimana ini adalah bagian depan dari perpustakaan. Nah, di sepanjang jalan ini banyak sekali tertanam eneng namu atau pohon gingko yang nantinya akan berubah warna menjadi kuning pada musim gugur. Nah, kita akan ke depan situ tuh. Di situ ada tempat fotokopi sama tempat toko buku yang ada di kampus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau udah masuk, pertama ada cafe. Lagi tutup mereka. Kemudian ada si Yu. Kemudian ada toko kacamata. Tutup juga karena hari minggu. Terus ada toko buku. Terus di sisi sana adalah travel agent. Terus ada foto studio. Kemudian di sisi sana ada tempat fotokopi. sebelahnya ada toko buku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus ke depan tunai untuk menonton! Terima kasih telah menonton! oleh cangw dan kumun gayong diambil nah sekarang aku mau ke sisi sana seperti yang aku jadikan tadi anyway kampus tempat aku belajar maksudnya kelas aku belajar adalah ada di hewa Munakwa yang ada di depan kita ini ada ruangan kelas di beberapa sisi seperti yang ada di sini itu ruangan kelasnya yang aku suka dari kampus aku adalah kami disediakan dengan tempat ibadah yang baru-baru ini diperiakan oleh kampus tempat budinya ada di sisi sini selamat menikmati kalau bisa lihat bisa lihat pemandangan luar deh di sisi ini ada global lunch yang bisa kami pakai untuk minum kopi atau ngobrol bersama teman-teman di sebelahnya ada siktang atau kantin kampus saat baru masuk kami diwajibkan untuk cek suhu tubuh lalu akan ada petugas yang berdiri untuk meminta kupon dari kami yang mana kupon tersebut sudah kami beli sebelumnya untuk dapat kami tukarkan dengan makanan yang akan kami makan setelah selesai makan kami diwajibkan untuk mengumpulkan wadah yang telah kami pakai untuk makan di tempat yang telah tersedia sudah ada masing-masing tempat untuk meletakkan nampan mangkok sendok maupun sumpit di tempat ini bukan hanya ek wajah sisa dari makanan yang telah kami makan harus juga dibersihkan dan ditempatkan di wadah yang ada di sini tempat ini adalah international office yang diperuntukkan untuk kami para mahasiswa internasional yang memiliki kepentingan mengenai pendidikan kami maupun kehidupan kami selama ada di kampus ini di sebelah sisi sini ada petugas yang lebih lama seperti itu petugas indonesia way one yaitu liberal arts and social science biology aku hanya pernah masuk ke sini untuk tes topik selebihnya aku nggak pernah masuk ke sini awannya bagus banget nah jadi ini adalah ikon dari kampus ini ini adalah gambaran proses belajar mengajar di kelas kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih